Di sini saya akan menjadi salah satu aslap dari elektronika kelas, protikum elektronika kelas Fisika A Angkatan 2020. Selamat menang, ya. Selamat menang. Selanjut, Kak Febian. Saya berkenalkan, nama saya Febian Zaramadhan. Saya dari kelas Fisika A Angkatan 2019. Selaku... Oke, lanjut, Kak Randy. Ya, perkenalkan, saya Randy Setiabudi dari Pendidikan Fisika A Angkatan 2019. Sudah, Bu. Sudah saja mungkin. Sudah, sudah. Selanjutnya mau cerita ini, apa, nomor sepatu, nomor baju. Enggak, enggak, Bu. Adik nikah dia perhatian. Oke, lanjut, Kak Fikri. Baik, Bismillah. Nama saya Fikri Aditya Rianto. Bisa dipanggil Kak Fikri ya tadi ya. Terus, saya dari Fisika B 2019. Nah, sini saya juga akan menjadi aslet kalian selama satu semester ini. Nah, jadi mohon bantuan ya buat teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan dan apa-apa, juga bisa ditanya ke rekan-rekan saya. Atau bisa saya langsung di forum diskusi juga di Epsilon. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sebenarnya ada satu lagi ya, Kak Fikri, Kak Firman harusnya. Ya, ada. Tapi, kayaknya belum gabung ya. Belum berjain ya. Nah, itu. Jadi, kelas Jusika A dapet Kakak Aslab-nya abang-abang semua ya. Abang-abang. Nah, jadi silahkan diingat-ingat. Ya, nanti kalau ada kesempatan ketemu di kampus. Insya Allah ya. Silahkan disapa. Nah, Kakak Aslab ini nanti akan bantu saya menilai aktivitas partisipatif kalian. Kemudian menilai laporan praktikum. Pada beberapa bagian juga mungkin reply pertanyaan di forum diskusi jika ada pertanyaan. Ada yang ditanyakan tentang Kakaknya? Kenapa enggak ada yang nanya? Nanya gitu. Motivasi jadi aslab apa? Pasti jawabannya sama. Terpaksa. Betul kan sih? Ayo. Enggak ada yang nanya? Kalau enggak ada, saya mau bahas sedikit tentang modul ya. Oke, di modul 1 itu alat ukuran. Sebenarnya videonya sudah dari pekan lalu, tapi hari ini jadwalnya juga masih bisa untuk masuk video. Kembali menyusun laporan akhir. Di modul 1 sudah saya sediakan produk diskusinya. Ya, modul 1 kan masih gampang ya. Masih bahas alat ukur ya. Alat ukur di elektronika ya enggak jauh-jauh lah. Kurang lebih. Ya, itu-itu aja kalau alat ukur. Tapi yang kemudian jadi poin adalah bagaimana proses pengujian komponen elektronika. Nah, ini banyak pertanyaannya dengan pekan pertama kelas teori elektronika. Oh iya, enggak lupa. Ini kelas ini kan sama saya ya, kelas teori elektronikanya. Kasian sekali. Atau beruntung sekali ya. Ya, pokoknya harusnya sih di pemerintah pertama itu bahas tentang multimeter, tentang ampermeter, voltmeter gitu ya. Kalau dikasih teorinya. Kemudian mengetahui bagaimana hambatan dalam diskusinya. batang dalam ammeter dan pengaruhnya terhadap hasil pengukuran. Tapi tidak apa-apa sih kalau menurut saya sih untuk modul 1 ini kan alat ukur ini bisa dibaca dari modul template ya. Dari lab, dari lab fisika. Jadi, enggak begitu, enggak begitu sulit harusnya. Kemudian, setiap modul nanti saya akan membuatkan timeline-nya. Jadi, akan diakses ya penjelasan modul itu berisi tentang tentang penting. Bukan deadline ya harusnya. Dead time. Kenapa dead time? Karena saya sudah minta ke asetnya. Kalau ada yang terlambat, udah langsung auto-nol aja. Karena pasalnya, setiap deadline itu adalah hari. Misalnya, deadline tanggal 30 September itu jadinya jam 18. Tapi, kemudian saya lebih dari jam 18 silahkan di silangkan submit, yaitu masih bisa saya terima. Itu kan berapa jam yang masih ditolerti. Tapi kalau lebih dari itu ya udah, lagi pula penyesuan laporan. Ini sekitar 6 hari gitu. Kenapa juga di hari yang ujung gitu kan? Selanjutnya yang modul 2. Modul 2 ini pendefresial dan pendefresial dan pendefresial RC. Itu saya nggak tahu di kelas teori kalian apa sudah rangkaian dan responnya. Kalau kelas saya sih, hari siang baru masuk ke basic RCNRL ya. Pada depan baru masuk ke RCNRL respon. Nah, karena kalian ini berdua hari Rabu. Ini hari Rabu kan ya? Berarti insya Allah Rabu depan kita zoom meeting lagi untuk mungkin sedikit bahasin. Tapi kalau yang kelas fisika B, mungkin yang fisika B dapat recording-nya kelasnya nih. Karena di hari Jumat, ada pengukuhan guru besar fisika. Ada 3 ya, dari lomong fisika. Ada Prof Ervan Anto. Prof Makasih Alien Maru Paung ya. Dan Prof Sonaryo itu hari Jumat. Jadi, kita hari Rabu zoom meeting nih, saya dengan kelas fisika A, nanti kalau kelas setnya juga itu. Tolong, kelihatan bagus gitu kan. Rekod, nanti kalau saya tanya, jawab gitu ya. selesai kelas sebelah, ya kan? Ke kelas fisika. Nanti saya nonton rekaman. Record-nya. R kelas kalian. Oke, ini dia sih lebih ke pengaruh nilai R dan C pada R dan C. Sudah ada tanggal ya. setiap pekan akan ada dua deadline laporan elektronika. Dua deadline laporan hanya untuk praktikum elektronika. Jadi, praktikum programan beda lagi ya. Apalagi di satu ini atau di beberapa. Oke, saya rasa cukup arahan untuk pekan ini ya, karena kita kekalian baru mulai ke-21. Untuk pekan UTS bersama yaitu tadi 18-22 Oktober tidak ada kegiatan yang tidak ada forum diskusi. Tapi, deadline pengumpulan laporan yang hanya forum diskusinya sampai nanti silahkan setiap tanggalnya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin dari PJ-nya? Kalau yang praktikum elektronika, PJ-nya berarti Haris ya. Cukup? Haris? Sudah, cukup jelas dan oke. Kok kalau orang bukan semua gitu? Kalau yang pakai editing foto yang sama kayaknya. Oke, karena sudah cukup demikian Zoom meeting kita hari ini. Insya Allah hari Rabu pekan depan kita bahas yang ini ya. tapi sebelum bahas tentu kalian harus submit laporan awam modul 2. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.